yo 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 guys ini kita lagi nyusulin tangga kayu guys ini ada daerah Lampung guys lihat tuh guys lihat-lihat lihat uh hijau semua uh besarnya guys ini ada tulisan Prabu Kaca disini guys Prabu Kaca ini kalau kesana belum tahu ini juga ada rumah-rumah gitu kecil-kecil guys kita ke rumah kaca dulu ya perahu kaca dulu ya guys atau gak sibuk-gak sibuk guys ini kayak lereng gitu guys nah ini jalannya lanjak sana ada kolam disana guys nah ini contoh gasibunya gak bisa buat duduk-duduk disini guys ini kita mau ke pekon langit nah disini ada air mancur walaupun agak kotor ya ini rumah-rumah bambu gitu guys yang bisa buat foto sama pohon ya nah pohon dari bambu enggak 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 em hati-hati rumah pohon bumi perkemahan, warung, kuliner rumah ranting, toilet pintu keluar nah kita mau lihat rumah perahu kaca nah dari sini kita bisa lihat tuh guys ini juga ada tempat disini tuh guys peraunya di atas oke kita coba lihat lagi yang lainnya guys nah disini tuh adem guys jadi walaupun ini jam 12 siang ini jam setengah satu malah ya guys tapi ini cukup adem jadi karena banyak pohon-pohon ada air dari sungai yang menambah suasana jadi makin adem guys ini kita mau ke arah yang sungainya guys ini jalannya agak curam ini agak-agak miring gitu guys jadi kalau bawa anak kecil hati-hati nih tuh jalan menurun fondasnya seperti ini jadi ini juga harus hati-hati ya kalau misalkan overload juga bisa bahaya sih nah ini dikasih karet nih guys jadi kalau misalkan dalam keadaan basah dia nggak terlalu licin karena di kayunya itu dikasih karet ban bekas mobil gitu ya kayaknya ini nah kalau yang biasa yang standar ini yang rata itu nggak ada karetnya ini ada sungai kecil tapi banyak sampah ya guys ini mungkin dari atasnya udah ada sampahnya nah disini ada tempat lengkung langit 2 ini ada tempat duduk-duduknya nih guys menarik kayak di ampe theater gitu guys kayak di bioskop jadi dari atas itu lebih tinggi tuh tulisannya lengkung langit 2 nah disini biasanya ada acara-acara ini guys cuma ada acara disini nanti mereka nonton dari sebelah situ guys nah lumayan lah ya terus saling atas itu bisa selfie-selfie itu juga ada gas ibu ada warung-warungnya juga ada tendanya yang dikasih plastik ya kalau hujan masih bisa disana ya tapi dia pasti panas kalau siang kalau malam nanti bisa lihat bintang atau yang lainnya itu dia nah ini juga meja-mejanya ini kayaknya kalau ramainya malam ya guys atau pas malam minggu nah ini udah pintu keluar nih kita naik ke atas ini yang ke arah pintu keluar guys nah tadi disitu ada kolam kita lihat dulu kolam sebelah sana ya nah ini kolamnya nih semua disini agak ada airnya ya jadi gak gak bersih yang sebelah sininya tapi disitu bagus terus ada tatakan-tatakan gitu jadi orang bisa masuk kesana bisa muterin ini tempat bebek ini katanya rumah hobbit rumah hobbit kita cuma lihat ya guys nah kayak gini nih guys rumah hobbitnya nih guys nah kayak gini nih guys nah kayak gini nih guys nah kayak gini nih nah kayak gini nih jadi ini ada rumah yang segitiga, ini ada rumah segitiga guys, ada yang melengkung ya guys ini dalamnya pun sama ya guys, jauh beda ini ada dua jalur, kita bisa ke arah itu atas atau yang lewat bawah ini bendungan kita juga ada karya seni dari bambu kayak gitu ya guys selamat menikmati nah ini tampilan dari atas udah pohon bambu juga tepannya masuk guys ini mau ada wahana baru, kayaknya dia bisa turun ke bawah, ke atas oke guys, waktunya kita balik lagi ke Jakarta guys, setelah kita puas main di Lampung guys ini kita sudah mulai naik mobil untuk menuju ke jalan tol guys, Trans Sumatera selamat menikmati jika lo suka dengan video ini, tekan like dan share ke temen-temen lo, siapa tau ada temen-temen lo yang pengen main ke Lampung, ke Lengkung Langit 2 ini terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, gue Aten Lee, gue kabur dulu, sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya bye 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 què